Jika bukan karena Long Tian yang telah memecahkan Raja Dewa Roh Jahat, bagaimana mungkin setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Namun keberadaan Raja Dewa Puncak menjadi dukungan dan keyakinan semua orang. Meskipun demikian, Long Tian tidak tampil di depan publik, juga tidak membuat rencana dan keputusan apapun. Ada beberapa hal yang kita semua tahu. Lebih dari selusin jenderal tercengang, tetapi mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Selanjutnya mari kita sabar menunggu pesanannya. Baru saja Raja Dewa Naga mengirim pesan untuk menanyakan tentang situasi perang, dan saya telah memberikan jawaban yang benar. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat memikul tanggung jawab untuk bergegas keluar dan terjebak oleh musuh jangan khawatir. Cepat atau lambat, kita bisa mendapatkan kembali tanah yang hilang dan menghancurkan pasukan Raja Roh Jahat. Bagaimanapun, Raja Dewa Naga memiliki level yang lebih tinggi dan melihat lebih jauh. Dia mengetahui banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Sejak sebulan yang lalu, Raja Dewa Naga menyuruh kami untuk bertarung dengan mantap dan tidak maju secara gegabuh. Tetapi jangan lupa bahwa pendukung kita adalah Raja Dewa Naga. Raja Kalajengking Biru melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar rakyatnya diam. Dia berkata dengan suara rendah, saya bisa memahami suasana hati Anda. Sekarang ini adalah kesempatan terbaik untuk melakukan serangan balik. Melihat masa yang heboh dan bersorak berlama-lama, mereka tak bermaksud berhenti. Sungguh membingungkan. Orang-orang tidak mengerti, di saat kritis ini, mengapa Raja Kalajengking Biru tidak bergerak. Hanya karena di bulan ini, para perwira dan anak buahnya memenangkan banyak pertempuran, tetapi para prajurit di bawah Raja Roh Jahat dikalahkan ribuan mil. Banyak jenderal yang membujuk Raja Kalajengking Biru bahwa ia harus memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan mengalahkan anjing air. Tolong jangan ragu lagi. Pedang dan pedang para perwira dan prajurit sangat ingin meminum darah dan tidak bisa menahannya. Prajurit kami sangat marah sekarang. Kami tidak sabar untuk merebut kembali wilayah yang hilang. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kami untuk melakukan serangan balik. Iya. Pemimpin, dalam sebulan terakhir, perusahaan kami telah memenangkan beberapa pertempuran, dan kami telah mengalahkannya. Mengapa kita tidak mengejar mereka dengan kemenangan? Pemimpin, Raja Roh Jahat sudah mati, hanya Marsikal Leiming yang memerintahkan limbah itu dari udara. Apa yang kita takutkan? Tetapi 10 jenderal di Aula sangat bersemangat dan bersemangat. Raja Dewa Kalajengking Biru duduk di singgah sana pertama, tampak tenang dan acuh tak acuh. Raja Kalajengking sedang berdiskusi dengan Raja Kalajengking. Stabil dengan orang-orang kuat seperti Raja Naga dan Dewa sebagai pendukung, wilayah bintang Kalajengking ini harus menjadi milik kita, hahaha itu berita bagus, luar biasa. Dukungan kita, Raja Dewa Naga, begitu kuat. Ya Tuhan, itulah puncak Raja Dewa. Raja Dewa Naga membunuhnya. Bagaimana hal ini dilakukan? Apa? Raja Changfeng juga telah terbunuh. Setelah mendengarkan kata-katanya, lebih dari selusin jenderal tercengang, dan semuanya menunjukkan warna keterkejutan yang kuat. Mereka merasa luar biasa. Sekarang, tidak ada yang bisa mengancam kita, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita menduduki Scorpio. Artinya, Raja Roh Jahat sudah mati, dan bahkan pendukungnya telah terbunuh. Kemudian, Raja Changfeng disergap oleh Longtian dan dibunuh olehnya di tempat. Tetapi atas nama Raja Roh Jahat, Longtian mengirim pesan kepada Raja Changfeng untuk meminta bantuan. Dia mengetahui bahwa Raja Roh Jahat telah dikalahkan, dan dia ingin membalaskan dendamnya. Baru sebulan yang lalu, Raja Changfeng datang ke Scorpio. Dia adalah Raja dengan pangkat tertinggi. Dia jarang muncul di Scorpio, dan dia tidak pernah terlihat di konstelasi ini. Kita semua seharusnya sudah mendengar bahwa ada dukungan kuat di balik Raja Dewa Roh Jahat, yang disebut Raja Dewa Angin Panjang. Di hadapan pertanyaan publik, Raja Dewa Kalajengking Biru terdiam beberapa saat, lalu membuka mulutnya untuk menjelaskan, tebakanmu benar, itu memang sebuah pesan dikirim oleh Raja Surga Naga. Tuhan, apakah ada yang salah? Apa yang Tuhan katakan? Ada pesanan baru? Pemimpin aliansi? Apakah ini pesan dari Raja Naga? lebih dari selusin jenderal bingung dan bertanya. Setelah menyaksikan Raja Dewa Kalajengking Biru, dengan penuh keterkejutan, matanya memancarkan warna ngeri yang kental, dan dia tertegun di tempat. Tidak ada keraguan bahwa slip giyok itu dikirim oleh Ji Tian Sing. Lebih dari sepuluh jenderal juga penuh harapan, menatap Raja Dewa Kalajengking Biru. Dia mengangkat tangannya sejenak, dan dengan cepat mengambil Yu Jian dan mencari informasi di dalamnya. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya terbang ke Ola Dewan dan jatuh di depan Raja Dewa Kalajengking Biru. Melihat para jenderal tidak lagi bertengkar, Raja Dewa Kalajengking Biru di dalam hati diam-diam mencibir, melambai agar semua orang mundur. Yang harus mereka lakukan adalah menuruti perintah, bukan bertindak sewenang-wenang. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Selesaikan tugas atau mati. Jadi, kita hanya punya dua pilihan. Kalau begitu, aku akan memohon kepada Raja Dewa Naga, dan aku akan menilai diriku sendiri di hadapannya. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas ini, Anda akan terbunuh sendiri. Singkatnya, dengan tenggat waktu tiga tahun, Anda harus mengalahkan sisa pasukan jahat Raja Roh dan menduduki seluruh wilayah bintang Scorpio. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, tidak peduli berapa banyak pengorbanan Anda sekarang perintah Raja Naga diberikan. Apakah kalian semua takut? Oleh karena itu, Raja Dewa Kalajengking Biru berdiri, menarik nafas dalam-dalam, tampak agung, dan memerintahkan dengan nada serius, baru saja, kalian semua dalam semangat tinggi dan berteriak-teriak untuk keluar untuk perang. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan berakhir buruk. Periode tiga tahun ini adalah hukuman bagi Long Tiandu. Dia tahu bahwa pikirannya telah diketahui oleh Long Tian. Raja Kalajengking Biru tidak senang, dan dia juga dipenuhi kekhawatiran. Kegembiraan para jenderal langsung hilang, dan mereka semua menjadi cemas dan khawatir. Mengapa Raja Dewa Naga memberikan perintah ini? Tidak bisa sama sekali, Scorpio sangat luas, bagaimana mungkin tiga tahun saja cukup. Sepuluh tahun hampir sama. Tiga tahun. Apakah itu terlalu pendek? Dia olah yang tadi masih riuh, suasana hening, dan semua orang menunjukkan ekspresi keheranan. Jadi selanjutnya kita harus terus berlari dan berjuang, tidak ada waktu untuk istirahat. Waktunya terlalu sempit untuk diselesaikan. Dalam waktu paling lamba tiga tahun, kita harus mengalahkan Departemen Lama Raja Roh Jahat dan mengambil kendali Scorpio. Tiga tahun. Tapi harap diingat, Raja Dewa Naga memberi kita tenggat waktu. Raja Dewa Kalajengking Biru menyingkirkan Slip Giyok dan dengan cepat melambai kepada semua orang untuk diam. Suaranya serius dan memerintahkan, semua orang diam. Kami sebenarnya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Kita bisa melakukan serangan balik sekarang. Tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua. Untuk sementara waktu, banyak jenderal yang tidak tertarik berperang, cemas seperti semut di panci panas, hanya memikirkan cara menghemat kekuatan dan bertahan hidup. Begitu selentingan keluar, banyak jenderal yang ketakutan dan ketakutan. Sekarang kami tidak mempunyai dukungan, tidak ada pemimpin, yang ada hanya Marsikal Leiming. Dia ingin membunuh Raja Dewa Alien dan membalaskan dendam Raja Dewa Roh Jahat. Tanpa diduga, dia disergap oleh Raja Dewa Alien dan malah dibunuh. Dikatakan bahwa pendukung besar kita, Raja Chang Feng, telah datang ke Scorpio. Namun, saya tidak tahu kapan kabar angin mulai menyebar di kalangan jenderal. Mereka masih memiliki pemimpin dan masih dapat menduduki Scorpio. Banyak jenderal merasa bahwa meskipun Raja Roh Jahat terbunuh, Marsikal Leiming masih bisa berhasil. Namun, Marsikal Leiming masih hidup, masih memimpin banyak jenderal di bintang jauh. Ketika para jenderal yang memimpin pasukan untuk berperang di garis depan mengetahui kematian Raja Roh Jahat, suasana hati mereka sudah berat dan dipenuhi kecemasan. Orang-orang berkuasa di bawah komando Raja Roh Jahat juga berada dalam keadaan panik. Di sisi lain, di bawah kepemimpinan Raja Dewa Kalajengking Biru, ke depan, bisa dikatakan tak terkalahkan, tak terkalahkan. Sekarang diserang oleh pasukan Raja Dewa Kalajengking Biru, dan para prajurit dikalahkan sepenuhnya. Kekalahan berturut-turut sebelumnya telah membuat semangat mereka mencapai titik ekstrim. Para perwira dan orang-orang di bawah Raja Roh Jahat telah lama mengetahui bahwa Raja Roh Jahat telah dibunuh, dan mereka sangat ketakutan. Bahkan Raja Kalajengking Biru, saat memimpin para jenderal di tengah, juga memimpin seluruh pasukan sendirian, dan membunuh wilayah bintang dalam dengan kekuatan yang luar biasa. Kali ini, para perwira dan orang-orang di bawah Raja Kalajengking Biru mengubah kemantapan dan kehatian-hatian mereka sebelumnya, dan menjadi sangat gila dan radikal. Serangan balik yang besar dan sengit terjadi di tengah lapangan bintang. Segera, Raja Dewa Kalajengking Biru mengerahkan pasukannya, para jenderal telah diperintahkan untuk pergi, untuk memimpin perang. Dengan cara ini, darah setiap orang terstimulasi. Kehidupan Raja Dewa Kalajengking Biru dan para jenderal semuanya terikat satu sama lain. Jika gagal, mereka akan mati. Khususnya, perintah kematian Jitian Singh, seperti gunung, sangat membebani pikiran setiap orang. Orang-orang berkuasa dan jenderal di bawah komandonya yakin akan dirinya dan tidak berani mengeluh. Tetapi harus dikatakan bahwa dia memang memiliki seperangkat cara untuk mengendalikan bawahannya. Namun, saya menemukan sekelompok orang asing yang kuat yang seharusnya melarikan diri dari garis depan. Jitian Singh tinggal di dunia pedang dan mengamati kekosongan di depan kiri dengan bantuan perspektif pedang penguburan. Hari pemakaman menjawab, di depan ada bintang jauh. Kita bisa tiba dalam dua hari. Jitian Singh meninggalkan pagoda dan muncul di dunia pedang. Dia menggunakan keilahian untuk berkomunikasi dan bertanya, Mengapa kamu membangunkan saya? Apakah sudah mencapai bintang jauh? Dia telah menghabiskan sumber daya budidaya dalam jumlah besar, dan sekarang dia telah mencapai tahap tengah negara bagian Sen Wang tingkat ke-9. Keadaannya sangat stabil dan kekuatan sucinya juga sangat kuat. Sebelum jangka waktu ini, Jitian Singh telah berlatih dalam pengasingan. Pada saat yang sama, penguburan surga membangunkan Jitian Singh, yang sedang dalam proses memutarbalikkan ruang dan waktu. Pada saat ini, pedang penguburan tiba-tiba melambat dan terbang dengan tenang ke kiri depan. Pedang penguburan berjarak 500 juta mil di bintang jauh, dan akan memakan waktu sekitar dua hari untuk tiba. Ini adalah bintang jauh, salah satu bintang terbesar dan terkaya di Scorpio. Permukaan bintang tersebut ditutupi lapisan tebal cahaya kemasan, yang merupakan penghalang ruang angkasa, lapisan pelindung alami. Di kehampaan depan, sebuah bintang besar muncul, bersinar seperti matahari yang terik. Setelah terbang dalam kehampaan selama lebih dari sebulan, pedang penguburan akhirnya tiba di dekat bintang jauh. Dengan cara ini, ketika garis depan runtuh, banyak jenderal yang diam-diam melarikan diri kembali ke bintang yang jauh. Mereka masih memiliki sedikit keberuntungan di hati mereka. Mungkin Marsakal Leiming punya beberapa kartu untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan atau menyelamatkan nyawa semua orang. Atau melarikan diri dari garis depan dan kembali ke bintang jauh secepat mungkin, dan patuhi pengaturan Marsakal Leiming. Atau tetap di garis depan, terus berjuang berdarah, menunggu berakhirnya pengeboman. Namun, beberapa jenderal yang setia kepada Raja Roh Jahat berada dalam dilema. Para master tersebut dapat melarikan diri kembali ke bintangnya masing-masing. Kesetiaan dan martabat, di mana pentingnya hidup. Tetapi di alam Scorpio yang predator, hal itu tidak berarti apa-apa. Tapi agak disayangkan, tidak peduli siapa master domain kalajengking pada hari itu, mereka akan menjadi master bintang dengan jujur. Dengan cara ini, nyawa dan tenaga dapat diselamatkan. Selama mereka tidak terus berjuang, tidak peduli siapa yang memimpin Scorpio di masa depan, mereka hanya perlu setia. Kebanyakan dari mereka adalah penguasa bintang dan memiliki bintang, orang, dan pengaruhnya sendiri. www.novelholt.com Pembaruan Web Novel Tercepat Dia berubah menjadi raksasa berbaju besi emas, memegang pedang penguburan, menunjuk kedua kapal perang, dia dengan marah berseru, siapa panglima tentara? Keluar dan jawab, suwa, dia merasa itu tidak benar, jadi dia meninggalkan dunia pedang dan muncul di kehampaan. Dalam pedang penguburan, Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata pada dirinya sendiri, apakah saya ingin menghancurkan kedua kapal perang itu dan membunuh semua orang? Tidak keluar, tetapi alih-alih meninggalkan kapal, mereka tetap berada di kokpit di haluan, menatap cahaya pedang besar dan mengamatinya dengan cermat. Dua kapal perang di beberapa Raja Tuhan yang kuat, dengan cepat menenangkan banyak perwira dan prajurit. Kerumunan melihat kehampaan di depan dan tidak menemukan kapal perang atau pasukan musuh. Mereka merasa lega, kedua kapal perang itu berhenti pada saat yang bersamaan, dan semua perwira serta prajurit di kapal perang itu menjadi gugup. Tanpa diduga, cahaya pedang emas panjang tiba-tiba menghalangi jalan. Mereka mengira dalam dua atau tiga hari, mereka akan dapat kembali ke bintang jauh dan beristirahat dengan tenang. Sebagian besar dari mereka memiliki bekas luka, lemah, dan lelah pada ekspresi dan mata. Seperti yang dikatakan pada hari pemakaman, puluhan ribu perwira dan prajurit ini melarikan diri dari garis depan. Kedua kapal perang itu berjalan beriringan, dan puluhan ribu perwira serta prajurit di dalamnya tampak lega saat mereka hendak kembali ke bintang jauh. Dilihat dari lambang dan bendera di kapal perang, mereka seharusnya milik jenderal yang sama. Setelah beberapa napas, pedang penguburan menghentikan kedua kapal perang tersebut. Suwa, oleh karena itu, dia hanya dapat menggunakan cara yang sederhana dan kasar. Jitiansing memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Untuk menghancurkan plot Kaisar Dewa Sembilan yang dan mengendalikan wilayah bintang Kalajengking, hanyalah masalah kecil. Kita tidak bisa membuang banyak waktu untuk masalah ini. Hanya dengan cara ini kita dapat mengurangi perlawanan Raja Kalajengking Biru dan mengizinkannya menguasai seluruh alam astral dalam waktu tiga tahun. Dia ingin membunuh Marsikal Leiming, serta Raja yang berkuasa di bintang jauh, dan melenyapkan bawahan setia Raja Roh Jahat. Sebelum dia mengirim pesan ke Raja Dewa Kalajengking Biru, membatasi pihak lain dalam waktu tiga tahun untuk menyatukan domen bintang Scorpio, dia membuat rencana. Jitiansing tidak ragu-ragu membiarkan pedang penguburan menyusul. 3.953 Saat ini, tiga waktu istirahat telah berlalu, wajah Jitiansing menjadi dingin. Bahkan lima ribu tentara di kapal perang pun dipindahkan. Kebenaran serius sang jenderal menimbulkan luapan emosi dan pujian dari banyak jenderal. Saya lebih memilih mengorbankan diri daripada membiarkan hampir 10.000 anak mati di sini. Tetapi Anda juga mendengar bahwa jika kursi ini tidak keluar, dia akan menghancurkan dua kapal perang dan membunuh semua orang. Karena yang tidak pandai tidak akan berhenti. Sebenarnya sang jenderal ragu-ragu, namun karena martabat dan wajahnya, ia memaksakan penampilannya. Jika Anda dapat menghindari situasi ini, Anda dapat menghindarinya. Seperti yang kita ketahui bersama, orang kuat dari ras alien jelas datang untuk mencari kesalahan. Apapun yang ingin dilakukan alien kuat, masih ada bintang yang jauh di depan. Kita bisa segera pulang. Mohon bersabar bersama kami. Jenderal, Anda akan tetap berada di kapal perang. Kita akan dilindungi oleh kapal perang ilahi. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak percaya padanya? Orang kuat dari ras alien jelas memiliki niat buruk. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi seperti ini. Jenderal, jangan keluar. Pada saat ini, beberapa jenderal buru-buru menghalangi dan mulai membujuk. Jenderal meluruskan baju besinya yang berlumuran darah, mengencangkan jubah merahnya di belakang punggungnya, dan menggenggam tombak merah tua yang penuh bekas luka dan hendak keluar dari kapal perang. Delapan lainnya semuanya adalah jenderal parsial, dan kekuatan mereka sekitar lima atau enam di kerajaan ilahi. Sembilan jenderal, dipimpin oleh seorang jenderal, memiliki tujuh puncak senwangjing. Bahkan sembilan jenderal kerajaan Tuhan pun ketakutan dan gelisah. Hampir sepuluh ribu perwira dan prajurit di kapal perang merasakan tekanan teror, dan banyak dewa menggigil dan gemetar. Pada saat yang sama, dia melepaskan tekanan yang kuat, seperti gelombang pasang yang tak terlihat, menunggu sebentar, mengerutkan kening sedikit karena tidak puas, lalu dia berkata dengan suara yang dalam, saya memberi anda tiga waktu istirahat. Jika jenderal tidak keluar lagi, saya akan menghancurkan dua kapal perang dan mengubur kalian semua di sini. Oleh karena itu, tidak ada yang menjawab Jitian Sing, dan tidak ada yang meninggalkan kapal perang. Dalam kasus ini, mereka tidak dapat membedakan apakah Jitian Sing adalah musuh atau teman. Dan sembilan jenderal Senwangjing juga memperhatikan Jitian Sing dengan waspada, mencoba menebak identitas dan tujuannya. Banyak dewa dan dewa yang terluka dan lelah penuh dengan keraguan dan tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Jitian Sing. Tiba-tiba, hampir sepuluh ribu tentara di kapal perang memikirkan kalimat ini. Orang kuat misterius ini mungkin terkait dengan dukungan Raja Roh Jahat. Tuan, apa hubungan antara anda dan Raja Roh Jahat? Apakah anda di sini untuk bertanggung jawab atas keseluruhan situasi dan menghadapi Raja Kalajengking Biru? Di mata para jenderal ini, Jitian Sing muncul di luar bintang jauh dan sendirian. Delapan jenderaloh yang melihat tanda-tandanya dan ingin menyelesaikan konflik. Jenderal itu langsung tertegun, tidak yakin dengan posisi dan niat pihak lain, serta tidak tahu harus menjawab apa, maka ia memilih diam. Jitian Sing menjawab dengan jijik dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu sah dari Raja Roh Jahat? Jenderal, yang memegang senjata ajaib, menatap Jitian Sing dengan marah dan bertanya, siapa yang mulia, kami tidak pernah mengenal anda, dan tidak ada ketidakadilan atau kebencian. Mengapa kita harus menyerang kita? Mereka semua penuh kewaspadaan dan kewaspadaan, dan berpencar satu demi satu, menawarkan senjata dan pedang dewa untuk mengepung Jitian Sing. Jenderal dan delapan jenderal terbang di dekat Jitian Sing dan berhenti ketika mereka berada sepuluh ribu kaki darinya. Sua-sua, mereka tidak berani bersembunyi lagi, karena takut pihak lain akan benar-benar membunuh semua orang. Ternyata pihak lain mempunyai kekuatan untuk menghancurkan dua kapal perang. Jenderal dan delapan jenderal bergegas keluar dari kapal perang dan terbang menuju Jitian Sing. Untuk sesaat, semua perwira dan prajurit ketakutan dan hanya ingin meninggalkan kapal dan melarikan diri. Para penguasa negara Senjun mengatakan bahwa prajurit biasa di alam dewa surga sulit untuk tetap berada dalam kehampaan dan segera pingsan dan binasa. Beberapa tentara melewati celah tersebut dan terlempar ke dalam kehampaan. Ratusan perwira dan prajurit yang malang, yang berada di celah kapal perang, terbunuh oleh cahaya pedang di tempat. Seluruh perwira dan awak kapal perang menjadi kebingungan. Kemarahan dan kekuatan tumbukan yang tiada taraf membuat kapal perang tersebut terjatuh lebih dari sepuluh putaran sebelum terpaksa berhenti di ruang hampa. Di bagian belakang kedua kapal perang, celah besar terbelah oleh pedang raksasa dan pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Semburan cahaya kemasan melintas, dan kedua kapal perang itu berguncang hebat dan terguncang mundur sejauh 100 mil. Kedua kapal perang tersebut tidak dapat melarikan diri sama sekali dan langsung terkena cahaya pedang yang sangat besar. Boom! Cahaya pedang emas yang terang, seperti guntur yang merobek malam, dengan kekuatan tertinggi, meledak dengan momentum yang tiada taraf. www.novelhold.com Pembaruan Web Novel Tercepat Sial! Anda membunuh Raja Roh Jahat? Kamu bukan pelindung Raja Roh Jahat. Apakah kamu di sini untuk membunuh kami? Kamu apa maksudmu Jenderal dan beberapa Jenderal Kebingungan? Menatap Jitian Sing, seperti terbangun dari mimpi. Kedua kapal perang yang rusak dikeluarkan dari pertempuran. Jenderal dan delapan Jenderal ditindas dalam pertempuran. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya kemasan ke seluruh langit, membentuk topeng besar untuk menutupi kekosongan di sekitarnya. Mendengar jawaban para Jenderal ini, Jitian Sing tiba-tiba menunjukkan senyum puas dan mengangguk. Bagus sekali. Kalau begitu, kamu akan mati. Kesetiaan Sang Jenderal kepada Raja Roh Jahat dapat tercermin pada matahari dan bulan, dan langit dan bumi dapat saling belajar. Raja Roh Jahat memiliki 27 Jenderal di bawah komandonya, dan Jenderal kita adalah salah satu yang paling setia. Ya. Jenderal hanyalah garis keturunan Raja Roh Jahat dan salah satu Jenderal paling setia tetapi para Jenderal yang melihat harapan, dan jika mereka terlahir kembali, bersaing satu sama lain untuk menjawabnya. Namun, Sang Jenderal masih memiliki beberapa keraguan. Jitian Sing masih menatap Sang Jenderal dan berkata dengan suara yang dalam, Anda belum menjawab pertanyaan Rajaku. Penonton tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan. Dengan orang kuat yang memimpin, kita masih bisa mendominasi bidang Scorpio. Sekarang kita akhirnya bisa mengangkat alis dan membalas dendam. Hahaha saya tahu bahwa dukungan di belakang Raja Roh Jahat tidaklah sesederhana itu. Apakah Anda benar-benar di sini untuk membantu kami? Tiba-tiba, Sang Jenderal dan Delapan Jenderal membuka mata mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ekstasi yang mendalam. Jitian Sing menatap kerumunan tanpa ekspresi apapun, dan tidak menjawab, melainkan, Um. Para Jenderal ini berada dalam keadaan putus asa, yang mau tidak mau menimbulkan ilusi dan harapan yang berlebihan. Siapa yang yakin bahwa pendukung di balik Raja Roh Jahat hanyalah Raja Dewa Angin Panjang? Tetapi siapa yang menetapkan bahwa Raja Chang Feng tidak memiliki saudara atau teman? 3.954 Bagi Jitian Sing, ini hanyalah sebuah episode kecil. Setidaknya, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan pasukan Raja Kalajengking Biru. Dia percaya bahwa prajurit biasa yang kehilangan pemimpinnya akan dikalahkan dan hancur. Jitian Sing tidak mempermalukan mereka dan membiarkan kedua kapal perang itu berbalik dan terbang menuju kedalaman kehampaan. Tiba-tiba, banyak perwira dan prajurit meraung ketakutan, bahkan ada yang terbang keluar dari kapal perang dan melarikan diri kekedalaman kehampaan. Selama Anda tidak bodoh, Anda tahu apa yang terjadi. Sekarang Jitian Sing tampak tidak rusak, tetapi sembilan jenderal telah menghilang dan banyak puing berserakan di kehampaan. Mereka hanya mengetahui bahwa sembilan jenderal sedang bertarung dengan pembangkit tenaga listrik alien dalam susunan cahaya emas, tetapi mereka tidak mengetahui hasilnya. Saat ini, tidak jauh dari dua kapal perang Bobrok tersebut, lebih dari sembilan ribu dewa dan dewa sedang diliputi kecemasan dan ketakutan. Jitian Sing melambaikan tangannya dan menyingkirkan potongan dan cincin luar angkasa semua orang, lalu dia melambai untuk melepaskan susunan segel. Saat cahaya pedang mantian menghilang, barisan besar akan menjadi sunyi. Dia pingsan dengan tubuh dan keilahiannya, berubah menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di kehampaan. Sedangkan jenderal, Yujian dibunuh oleh Jitian Sing sebelum dikirim. Itu hanya dalam dua tarikan napas, dan delapan jenderal terbunuh dalam sembilan menit Jitian Sing. Semuanya hancur berkeping-keping. Di dalam susunan segel, cahaya kemasan meledak dan berkedip, pedangki vertikal dan horizontal, dan suara keras meledak satu demi satu. Bang-bang-bang-bang. Sembilan cabang pergi mengepung delapan jenderal. Tubuhnya menghunus pedangnya dan membunuh sang jenderal. Sua-sua. Tetapi sayang sekali seluruh tubuh Jitian Sing berkilau dengan emas, dan dia memiliki sembilan tubuh yang terpisah. Jelas, dia bukanlah jenderal yang paling setia kepada Raja Roh Jahat, melainkan silsilah Marsikal Guntur. Namun, sang jenderal tidak melawan. Reaksi pertama adalah menyampaikan pesan untuk memberitahu Marsikal Le Ming. Setelah beberapa saat terpana, delapan jenderal semuanya mengayunkan pedang dan pedang mereka ke Jitian Sing. Singkirkan akarnya. Sekarang dia muncul lagi di dekat bintang jauh, dan semua orang tahu apa artinya. Orang yang membunuh Raja Roh Jahat dan Raja Chang Feng. Saat ini, alien yang kuat ini adalah orang yang paling tidak mungkin muncul. Dugaan mereka hanyalah angan-angan belaka. Raja Roh Jahat beruntung dan memiliki sedikit harapan untuk hidup. Dia tidak akan pernah menyerah sampai saat terakhir. Alasan mengapa dia begitu bertekad adalah karena dia telah memahami pikiran Raja Roh Jahat. Jitian Sing berkata tanpa ekspresi, kedengarannya konyol, tapi saya yakin Anda akan melakukannya. Raja Roh Jahat mengembuskan nafas dari sudut mulutnya dan berkata sambil mencibir, kamu ingin menghancurkan saranku dan membunuh semua perwira dan anak buahku yang setia. Apakah Anda ingin saya menunjukkan arah dan posisinya? Jitian Sing juga tidak bersembunyi, menganggup mengakui. Menurut pikiran Raja Dewa Roh Jahat, saya mendengar pertanyaan Jitian Sing dan menebak tindak lanjutnya. Mendengar pertanyaan Jitian Sing, dia menatap Jitian Sing dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu sudah sampai di bintang jauh? Apakah kamu akan membunuh mereka semua? Raja Roh Jahat sadar kembali, tetapi terbaring di tanah dan menolak bergerak, terengah-engah. Jitian Sing membangunkannya dan menanyakan di mana sarang lamanya dan situasi pertahanan kuil. Ketika Jitian Sing menemukannya, dia masih koma dan napasnya sangat lemah. Raja Roh Jahat telah ditindas di sini. Luka-lukanya sangat parah, dan tidak ada peluang untuk pulih dan sembuh. Oleh karena itu, dia memasuki lantai dua pagoda sembilan hari sepuluh juwe dan menemukan Raja Roh Jahat masih dalam keadaan koma. Tetapi menurutnya hal itu terlalu merepotkan dan memakan waktu. Awalnya, dia perlu memasuki kerajaan tertentu untuk menanyakan berita, mengetahui tentang bintang jauh, dan menanyakan jejak Marsikal Le Ming. Jitian Sing memasuki bintang jauh dan mendarat di benua asing. Hanya ada sedikit dewa dan raja di bintang ini, dan dewa tertinggi tidak pernah muncul. Oleh karena itu, terdapat ratusan miliar makhluk asing di bintang jauh, namun sangat sulit untuk menghasilkan Raja Dewa yang kuat. Namun, ada masalah umum di wilayah bintang utama, dan kekuatan suci tidak sebanyak kerajaan naga dan dunia dewa. Ada ratusan miliar warga negara berbeda yang tinggal di sini, yang bisa dikatakan sangat sejahtera dan sejahtera. Dibandingkan dengan sumber daya surgawi lainnya, terdapat lebih banyak sumber daya spiritual untuk dikembangkan. Ada sebelas benua dan banyak samudera di bintang raksasa ini, dan iklimnya sangat hangat. Tiga hari kemudian, Jitian Sing menerobos penghalang luar angkasa Yuan Sing dan memasuki bintang jauh. Kali ini, dia tidak bertemu dengan pasukan alien yang melarikan diri kembali ke bintang yang jauh. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Namun, Jitian Sing tidak dapat dikalahkan. Dia tidak mengganggu siapapun, jadi dia diam-diam menyentuh gerbang kuil. Meskipun demikian, ada banyak jebakan, barisan pertahanan, dan barisan peringatan di sekitar kuil. Jitian Sing memasuki kondisi sembunyi-sembunyi, dengan mudah memecahkan barisan pertahanan, memasuki kabut tebal, dan langsung menuju istana. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah istana Raja Roh Jahat. Jitian Sing menggunakan metode sihirnya untuk melihat menembus lapisan kabut dan melihat cahaya kemasan berkilauan dan sosok istana yang tumpang tindih di lautan awan yang luas. Di bagian terdalam pegunungan, terdapat tempat yang tertutup kabut, dilindungi oleh barisan yang kuat. Ini 200 ribu li, semuanya berupa gunung yang menjulang tinggi dan hutan yang tak berujung. Kali ini, dia hanya membutuhkan satu hari untuk memasuki kedalaman pegunungan Vientin dan menemukan lokasi istana suci. Setelah itu, dia membuat rencana kecil, mencari tahu posisi pegunungan Vientin, dan pergi dengan pedang penguburan surga. Empat hari kemudian, Jitian Sing berhasil mengubur pedang langit dan berhasil tiba di Kianyu. Setelah menentukan target, Jitian Sing hanya perlu mencari tahu di mana letak benua Kianyu. Jitian Sing tidak berkata apa-apa lagi, dan berbalik dari pagoda 9 hari dan 10 juai. Setelah hening beberapa saat, Raja Roh Jahat mengucapkan delapan kata ini dengan nada rendah. Kepulauan Seribu, Pegunungan Vientin. Namun, untuk bisa menyelamatkan nyawanya untuk saat ini, dia sedikit lega. Tetapi belum jelas apa yang akan terjadi di masa depan. Jitian Sing berarti dia tidak akan dibunuh dalam waktu singkat. Raja Roh Jahat mengerti. Jitian Sing tersenyum dan berkata, Bukankah kamu mengatakan itu? Anda adalah iblis terakhir di dunia, jadi saya memutuskan untuk menyelamatkan hidup Anda, yang mungkin berguna di masa depan. Tetapi dia tidak dapat menebak alasan pastinya. Dia mungkin bisa menebak bahwa Jitian Sing tidak membunuhnya karena dia punya pengaruh. Setelah Jitian Sing menangkapnya, dia tidak selalu menyakiti si pembunuh, sehingga dia memiliki harapan untuk hidup. Tetapi saya tidak mengerti mengapa Anda tidak membunuh saya. Raja Roh Jahat terdiam lama sekali, dan bertanya, Saya kalah. Karena Anda mendukung Raja Kalajengking Biru, dia akan segera menguasai ladang Kalajengking hari itu. Tentu saja. 3.955 Suwa Pada saat berikutnya, para penjaga yang menjaga kuil dan orang-orang kuat dari Raja Dewa Baru menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak normal, dan cahaya kemasan yang menyilaukan muncul. Puluhan ribu kekuatan ilahi mengalir ke seluruh bumi, seperti jaring besar, yang menutupi seluruh istana dan menghubungkan 36 artefak. Dia memegang formula ajaib di tangannya, memainkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dan menanamkannya ke dalam bumi di bawah kakinya. Suwa, Jitian Sing tidak menunda waktu, segera mulai bertindak. Pada saat ini, para penjaga istana dan para dewa tidak menyadari kelainan tersebut. Dua jam kemudian, dia berjalan mengelilingi kuil. Dia tidak hanya menemukan cara untuk memecahkan susunannya, tetapi juga mengubur 36 buah artefak tingkat raja sebagai dasar susunannya. Oleh karena itu, dia berjalan mengelilingi kuil, diam-diam menjelajahi barisan pertahanan, dan mengubur beberapa artefak tingkat raja. Dalam hal ini, dia harus membuat rencana untuk tindakannya. Jitian Sing telah lama meramalkan bahwa Marsikal Le Ming, sebagai putra raja roh jahat, sangat dikagumi dan dipercaya oleh banyak jenderal, dan bukannya tidak kompeten. Selain itu, Marsikal Le Ming juga mengetahui bahwa situasinya berbahaya. Dia memanggil pasukan yang setia kepadanya dan meningkatkan pertahanan kuil beberapa kali. Tampaknya beberapa jenderal yang memimpin pasukan di garis depan telah melarikan diri ke sini terlebih dahulu. Sekarang ada 23 dewa dan lebih dari 6.000 dewa. Dia mengangkat alisnya dan berpikir dalam hatinya, Raja Roh Jahat berkata bahwa ketika dia pergi, hanya tersisa beberapa dewa dan 3.000 penjaga kerajaan para dewa dan raja. Jitian Sing tetap tidak terlihat dan menjelajahi lingkaran di istana untuk mengetahui situasi pertahanan. Ada penjaga yang berpatroli di langit, dan banyak penjaga ditempatkan di bawah tanah untuk memantau dengan cermat pergerakan di dalam dan di luar istana. Istana dijaga dengan sangat baik, dengan pasukan berat menjaga lorong dan gerbang. Selain itu, ada 23 raja dewa yang kuat, yang berada di kedalaman istana, tersebar di beberapa istana. Itu adalah penjaga istana, lebih dari 6.000 orang. Orang asing terburuk yang tinggal di istana ini adalah penguasa kerajaan Tuhan. Setiap istana diukir balok, megah, dekorasi interiornya juga sangat mewah. Tidak peduli tata letak dan penataan bangunan istana, atau gaya banyak bangunan, semuanya mengandung makna yang mendalam. Terlihat bahwa Raja Roh Jahat menghabiskan banyak pemikiran ketika memerintahkan orang-orang untuk membangun kuil ini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah Mars Sekal Guntur. Banyak dewa dan penjaga membungkuk memberi hormat ketika mereka melihatnya muncul. Dia mengenakan baju besi ungu dengan sudut tajam di atas kepalanya, dan seluruh tubuhnya penuh amarah. Orang kuat memiliki tubuh bagian atas manusia, tetapi ia memiliki tubuh bagian bawah serigala iblis api ungu. Sekitar 10 napas lagi sebelum alien kuat dengan sosok kuat terbang ke langit dari kedalaman kuil. Paling tidak, mereka punya lebih banyak waktu untuk bersiap. Faktanya, dalam menghadapi serangan mendadak Jitian Sing, semakin lama kebuntuan antara kedua belah pihak, semakin baik bagi mereka. Suasana di lapangan sangat berat, dan banyak penjaga yang gugup. Jitian Sing terlihat acu tak acu menunggu, banyak dewa dan penjaga, juga tidak terburu-buru untuk bergerak. Menghadapi orang kuat seperti itu, kecil kemungkinan mereka untuk menang. Mereka semua tahu bahwa alien kuat yang dapat menerobos masuk ke dalam kuil secara diam-diam dan menghancurkan barisan pertahanan secara instan pastilah Raja Dewa tertinggi. Namun, ribuan penjaga dan lebih dari 20 dewa dan raja seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Semuanya suram dan bermartabat. Situasi di lapangan, nampaknya Jitian Sing dikepung oleh ribuan tentara. 23 Raja Dewa juga muncul, berdiri di langit di atas istana, memegang bila senjata ajaib, menatap Jitian Sing. Dalam waktu singkat 10 menit, lebih dari 6 ribu penjaga kerajaan Senjun berkumpul dan dibagi menjadi 8 tim untuk menjaga seluruh kuil. Para penjaga dan dewa yang menjaga istana semuanya adalah elit di bawah komando Marsikal Le Ming, dan mereka merespons dengan sangat cepat. Jitian Sing berdiri di puncak istana paling megah, memandangi sosok-sosok di segala arah dan menunggu dengan sabar. Banyak dewa kuat juga muncul, bergegas keluar istana dan terbang ke langit. Masyarakat sadar akan bahaya dan banyak penjaga segera berkumpul. Di istana, terdengar suara klakson yang cepat, dan raungan serta teriakan penjaga yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, istana kehilangan barisan pertahanannya dan disegel oleh barisan Jitian Sing. Saat mendengar, boom, mendengar serangkaian ledakan, susunan pertahanan kuil langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, ribuan berkas cahaya meledak dari susunan besar, membombardir semua titik susunan pertahanan. Formasi-formasi, dan mulai beroperasi, untuk memblokir area tersebut. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Lebih dari 6.000 orang, bahkan jika kita mati dalam pertempuran ini, kita harus berjuang untuk melihat apakah kita dapat membunuh Tuhan. Bahkan jika Anda adalah dewa tertinggi, Anda tetap sendirian. Marsikal Leiming menunjukkan senyum puas dan berkata kepada Jitian Sing, Lihat. Ini adalah silsila elit raja. Ribuan orang mengangkat kepala dan berteriak, tidak takut. Saya bertanya, apakah kamu takut? Mungkin ini satu-satunya kesempatan yang kita miliki dalam hidup kita untuk bertarung melawan raja. Setelah itu, Marsikal Leiming, memegang tombaknya, melihat kesekeliling 23 dewa dan lebih dari 6.000 penjaga di sekitarnya. Dia berkata dengan suara nyaring, prajurit, yang berdiri di depan kita sekarang adalah raja dewa tertinggi dari kerajaan naga. Apalagi kalau tidak ada kontes sungguhan, siapa yang tahu hasilnya. Bahkan jika dia tahu bahwa dia akan kalah atau mati, dia tidak bisa mundur. Jika raja pun melarikan diri tanpa berperang, bagaimana dia bisa layak menghadapi para prajurit yang bertempur dengan darah? Marsikal Leiming tertawa dan berkata dengan tenang, ayah angkatku sudah meninggal. Saya adalah komandan jutaan tentara dan pendukung terakhir mereka. Namun, karena Anda tahu siapa saya dan menduga saya akan datang, mengapa Anda tetap di sini untuk mati? Jitiansing hanya bisa menatapnya dan berkata, sejujurnya, kamu jauh lebih menarik daripada ayah angkatmu. Sekarang Anda ada di sini, itu pasti benar. Ada rumor bahwa Anda berencana membunuh Raja Chang Feng, tapi saya tidak mempercayainya. Bahkan ayah angkat raja dan pendukung kami, Raja Chang Feng, dibunuh oleh Anda. Tentu saja Marsikal Leiming mengangguk sedikit dan berkata dengan nada serius, Anda adalah orang asing kuat yang mendukung Raja Dewa Kalajengking Biru. Anda masuk ke wilayah kami dan membunuh beberapa jenderal. Jitiansing tampak acu tak acu, apakah kamu tahu siapa raja ini? Saya tidak menyangka hari itu akan tiba. Melihat Jitiansing, dia berkata dengan suara yang dalam, dulu, saya kira kamu akan datang ke kuil hari ini. 3956 Tiba-tiba, lebih dari 50 ribu bintik perak muncul di langit, seperti hujan meteor, mengalir menuju istana. Hujan pedang. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedangnya dan minum. Namun ia tidak bermaksud menghindar, seluruh tubuhnya menyinari cahaya keemasan yang kabur, untuk melindungi tubuhnya. Menonton, Jitiansing akan dibanjiri oleh cahaya warna-warni. Lebih dari 6 ribu penjaga negara bagian Senjun juga bergandengan tangan untuk membentuk barisan pertempuran, dan pada saat yang sama, mereka melepaskan kekuatan suci mereka dan memotong pedang cahaya yang menciptakan dunia. Mereka menampilkan semua jenis keterampilan sihir, mengeluarkan kekuatan terkuat, dan melepaskan cahaya dan bayangan ajaib yang menghalangi langit dan matahari, guntur dan api. Dengan perintahnya, 23 dewa yang kuat memimpin dalam melancarkan pengepungan. Bunuh. Dengan itu, Marshal Leiming berteriak marah dan memberi perintah untuk menyerang. Serahkan hatimu, kami bertekad mati hari ini, yaitu bertarung bersamamu sampai akhir. Apakah Anda ingin menggunakan tipuan seperti ini agar Raja bisa menghalau semua penjaga? Dia menggoyangkan tombaknya, menunjuk ke arah Jitiansing, dan berkata dengan dingin, kamu adalah Raja para Dewa tertinggi. Apakah kamu takut pada kami orang lemah? Marshal Leiming yang masih sedikit ragu-ragu, segera mengambil keputusan ketika mendengar nasihat dari banyak Dewa dan penjaga. Kita semua bergandengan tangan, kita masih memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Marshal, jangan jatuh ke dalam perangkapnya, Marshal, kami lebih baik mati daripada mundur. Kami harus bertarung denganmu. Kami berjanji untuk tinggal bersama Marshal. Tidak. Marshal, jangan pernah berjanji padanya tetapi 23 Raja Tuhan dan lebih dari 6.000 Raja para Dewa menentangnya dengan satu suara. Marshal Leiming mendengarkan ini dan segera ragu-ragu, mengerutkan kening dan menimbang. Implikasinya dia hanya membunuh Marshal Leiming dan 23 Raja Dewa. Demobilisasi para penjaga ini dan biarkan mereka meninggalkan bintang yang jauh. Saya bisa mengampuni nyawa mereka. Marshal Leiming, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Oleh karena itu, Jitiansing langsung mengambil keputusan. Tetapi orang-orang ini ke medan perang, pasti akan memberikan pasukan Raja Kalajengking Biru, menciptakan masalah tertentu. Meskipun demikian, dia tidak takut dengan balas dendam para penjaga ini. Dia harus berpikir bahwa meskipun dia membunuh Marshal Guntur dan Jenderal Sen Wangjing, para penjaga itu akan berusaha membalas dendam. Tetapi masyarakatnya sangat bersatu dan bersatu. Jika orang-orang ini seperti pasir lepas atau rumput tembok, dia hanya dapat membunuh Jenderal dan melepaskan lebih dari 6.000 penjaga. Tapi sayang sekali Jitiansing mengerutkan kening, dan ada kilatan pembunuhan di matanya. Meskipun demikian, dia telah cukup berhati-hati untuk membayangkan puncak Raja Dewa yang sangat kuat. Dia berdiri di langit, melihat tragedi di reruntuhan, dan berbisik, inilah kekuatan Raja Tertinggi. Kelima belas Raja Dewa asing yang masih hidup semuanya terluka dan menderita. Marsikal Guntur adalah yang paling sedikit terluka, tetapi wajahnya sangat malu. Matanya penuh kepanikan, bahkan 23 Raja Tuhan terbunuh, 8 di antaranya, dan keilahian mereka hancur berkeping-keping. Lebih dari 6.000 penjaga kerajaan Tuhan semuanya terbunuh, dan tidak ada tulang yang selamat. Dengan cara ini, istana yang dibangun oleh Raja Roh Jahat, yang membutuhkan kerja keras selama 100 tahun, dihancurkan. Ada lubang yang dalam, selokan yang menganga, dan tanah ditutupi pecahan batu-bata dan batu. Tidak ada istana dan bangunan yang utuh. Saya dapat melihat bahwa istana yang megah dan megah menjadi tidak dapat ditoleransi. Hanya ketika cahaya perak yang menyelimuti kuil memudar, barulah terlihat penampakan medan perang. Setelah beberapa saat, puluhan ribu bintang dan pedang raksasa akhirnya menghilang. Dua orang di antaranya terbunuh oleh darah dan pedang. Bagaimana lebih dari 2.000 penjaga yang masih hidup bisa melawan derap langkah tersebut? Kemudian, puluhan ribu bintang dan pedang raksasa melayang antara langit dan bumi, menjalin dan terbang, mencekik semua orang kuat dari berbagai ras. Ada juga beberapa Raja Dewa Tengah yang malang, juga mati di bawah pedang raksasa bintang, mayatnya tidak ada. Pada putaran pertama pedang 50.000 bintang, lebih dari 4.000 penjaga tewas di tempat dan berubah menjadi puing-puing. Hanya mendengar suara langit meledak satu demi satu, seluruh kuil berubah menjadi lautan cahaya pedang perak, kekacauan, tidak dapat melihat apapun. Itu adalah pedang besar dengan 50.000 bintang, dengan kekuatan menghancurkan segalanya, menutupi istana sejauh 100 mil. Boom! Tanpa menunggu masa melancarkan serangan putaran kedua, hujan pedang di langit akhirnya datang. Namun istana yang menjulang tinggi di bawah kakinya, serta bangunan istana di sekitarnya, hancur berkeping-keping oleh langit. Saat banjir warna-warni meredah, dia masih berdiri di puncak istana tanpa bergerak. Tetapi di bawah perlindungan tubuh abadi, dia memblokir semua serangan tanpa kerusakan apapun. Ribuan penjaga bersama-sama melepaskan semburan cahaya ilahi, menghantam Jitiansing dengan parah, menenggelamkan sosoknya. Tulinya petir dan petir. Boom! www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Inilah akhir perang, yang seharusnya menjadi perang besar. Jitiansing lewat dalam sekejap, dan satu orang dan satu pedang akan ditangani dengan rapi. Adapun empat dewa yang melarikan diri, mereka dihentikan oleh barisan segel di tepi medan perang. Dalam sekejap mata, mereka juga berubah menjadi hujan darah dan bubuk, dan jatuh bersama guntur marsikal. Sedikit mekar dingin, dengan cepat meluas hingga 20 mil, seperti matahari pada umumnya, menelan sebelas dewa asing. Badannya roboh, kepribadiannya rusak, dan ia langsung terjatuh. Pedang pemecah bumi jatuh dari langit, menghancurkan kekuatan sihir marsikal Le Ming, mengalahkan tombaknya, dan memotongnya di tempat. Lait sabar siang hari, pedang langit yang patah. Jitiansing menggunakan tinju gajah naga dengan tangan kirinya dan pedang dengan tangan kanannya. Dia menggunakan dua jurus pedang secara berurutan. Hanya empat orang yang takut. Mereka mengambil kesempatan untuk mundur, berbalik dan lari ke kejauhan. Sebelas dari lima belas dewa alien yang masih hidup mengikutinya untuk menyerang. Dia memiliki keinginan yang jelas untuk mati, dengan keyakinan bahwa dia harus mati, dia meluncurkan serangan terakhirnya ke Jitiansing. Saya lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Pada saat berikutnya, marsikal Le Ming menyemburkan api darah ke seluruh tubuhnya, seperti raungan gila, memegang tombak untuk membunuh Jitiansing. Jitiansing tidak menyukai dua bajingan yang licik dan banyak akal itu. Setidaknya, penampilan orang ini agak berdarah dan berani, jauh lebih dicintai daripada raja dewa kalajengking biru dan raja dewa roh jahat. Namun, dia mengagumi marsikal Le. Meskipun dia punya rencananya sendiri, dia harus membunuh marsikal Le Ming. Jitiansing menatapnya dengan tenang, tanpa membuka mulut untuk mengejek atau terburu-buru untuk bergerak. Kepercayaan diri marsikal Le Ming runtuh, menatap Jitiansing dengan mata merah dan berteriak pada dirinya sendiri. Jika saya mengetahui hal itu, bagaimana saya bisa membawa semua orang ke sini dan menunggu kematian? Pantas saja Anda berani membobol kuil sendirian, tapi tidak akan ada yang mengetahuinya. Haha pantas saja kamu bisa membunuh ayah angkatmu dan berencana membunuh Raja Chang Feng. Pada saat ini, marsikal Le Ming menyesal. Kekuatan dan sarana Raja Dewa Puncak jauh melampaui imajinasinya. 3957 Akibatnya, berita kehancuran kuil menyebar ke bintang jauh dan mulai menyebar di bidang Scorpio. Ketika mereka melihat kuil itu hancur, mereka hanya bisa menerima hasilnya, betapapun menakjubkannya. Mereka adalah orang-orang yang telah mendengar rumor tersebut, namun menolak untuk mempercayainya dan harus menyelidiki situasinya secara langsung. Dalam setengah bulan berikutnya, hampir setiap hari, beberapa Dewa atau Raja yang kuat datang untuk memeriksa situasi di dekat reruntuhan. Seperti yang dia duga, berita kehancuran kuil menyebar. Setelah membaca slip giyok, Jitian Singh tidak lagi memperhatikan Raja Dewa Kalajengking Biru dan terus bermeditasi dalam kegelapan. Dia segera membalas Jitian Singh, menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan tugasnya dan tidak pernah mengecewakan Jitian Singh. Setelah menerima pesan tersebut, Raja Kalajengking Biru secara alami terkejut dan menjadi lebih bersemangat dan percaya diri. Semua rintangan telah dihilangkan, jika Raja Kalajengking Biru tidak dapat menyelesaikan tugasnya, itu tidak dapat dimaafkan. Dia pertama kali memberitahu Raja Dewa Kalajengking Biru bahwa Marsikal Leiming dibunuh olehnya, dan istana roh jahat juga dihancurkan. Kemudian, Jitian Singh mengeluarkan slip giyok dan mengirim pesan kepada Raja Dewa Kalajengking Biru. Dia percaya bahwa dua dewa dan ratusan dewa pasti akan menyebarkan berita kehancuran kuil. Jitian Singh yang tak terlihat, telah tinggal di dekat reruntuhan, diam-diam mengamati ras alien itu, dan tidak berhenti. Mereka tidak berani tinggal di dekat reruntuhan, jadi mereka bergegas pergi. Kedua Raja dan banyak Raja tercengang, diliputi rasa ngeri dan tidak percaya. Selama Anda tidak bodoh, Anda pasti tahu maksudnya. Di dalam reruntuhan, ada banyak sekali tembok rusak, banyak pecahan baju besi dan senjata, dan masih ada kekuatan suci yang dahsyat antara langit dan bumi. Mereka datang untuk menemui Marsikal Leiming, namun ketika mereka sampai di tempat kejadian, kuil tersebut telah menjadi reruntuhan. Tiga hari kemudian, dua Raja Dewa dan ratusan Raja Dewa mendekati reruntuhan. Jitiansing tetap tidak terlihat dan bersembunyi di dekat reruntuhan, menunggu dengan sabar. Tetapi dunia ini penuh dengan fluktuasi kekuatan ilahi yang hebat, yang tidak dapat dihilangkan selama sepuluh hari setengah bulan. Meskipun demikian, reruntuhannya tersembunyi jauh di dalam pegunungan yang luas. Tanpa penutup barisan besar, reruntuhan yang berjarak 100 mil terkena sinar matahari. Untuk memastikan tidak ada ikan yang lolos dari jaring, dia menarik barisan pertahanan. Berdiri di atas reruntuhan, Jitiansing mengamati medan perang. Raja Kalajengking Biru tenggelam dalam kegembiraan menduduki bintang demi bintang. Untuk memimpin bidang bintang Scorpio dengan kecepatan tercepat, Jitiansing telah bersembunyi di dekatnya di lokasi Istana Roh Jahat di bintang jauh. Hari demi hari, waktu berlalu. Saya senang saya tidak bermusuhan dengannya pada awalnya, kalau tidak saya akan berubah menjadi hantu. Kekuatan dan kemampuan Raja Naga dan Surga sungguh luar biasa. Sering memikirkan di sini, melihat Master Bintang yang tak terhitung jumlahnya bersujud menyerah, Raja Dewa Scorpio Biru tidak bisa menahan nafas. Dilihat dari situasi saat ini, tidak sulit untuk menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu tiga tahun. Ketika Jitiansing memberi perintah kepada Raja Dewa Kalajengking Biru, Raja Dewa Kalajengking Biru masih berada di bawah tekanan besar dan merasa bahwa dia tidak dapat menguasai wilayah Bintang Scorpio dalam waktu tiga tahun. Dengan cara ini, pasukan di bawah Raja Dewa Kalajengking Biru bergerak maju dan menaklukkan bintang demi bintang. Karena banyak astrolog yang memimpin dalam penyerahan diri, hal ini secara alami akan menarik lebih banyak astrolog untuk mengikutinya. Tetapi dengan cara ini, setidaknya dalam namanya, Raja Kalajengking Biru dengan cepat mendominasi sebagian besar alam semesta. Meski yang disebut kesetiaan hanya dalam bentuk, bintang-bintang itu tidak setia sama sekali. Kemanapun mereka pergi, para penguasa bintang berlari untuk menyerah dan menyatakan kesetiaan mereka. Lebih dari sebulan kemudian, pasukan di bawah Raja Kalajengking Biru tidak dapat lagi menghadapi perlawanan dan penghalang yang memadai. Tentara di bawah Raja Kalajengking Biru akan menghadapi perlawanan di awal, dan para jenderal akan melawan secara simbolis. Para jenderal di Kerajaan Ilahi memimpin para perwira dan tentara mereka untuk melarikan diri kembali ke kekuasaan dan wilayah mereka sendiri. Untuk sesaat, para prajurit di garis depan melarikan diri secara berurutan. Bagaimana mereka bisa terus berperang jika tidak memiliki komandan? Dengan cara ini, semua perwira dan orang di bawah Raja Roh Jahat wingsan dan kehilangan semangat juang mereka. Sebulan kemudian, banyak tentara asing yang harus menerima kenyataan ini. Secara bertahap, berita tersebut telah dikonfirmasi oleh semakin banyak orang yang berkuasa. Tetapi dengan semakin banyaknya orang yang berkuasa, mereka melihat kuil berubah menjadi reruntuhan dan menyebarkan berita. Awalnya banyak yang tidak percaya dengan kabar tersebut dan tidak bisa menerima hasilnya. Setidaknya lebih dari 300 makhluk hidup di bintang mengetahui berita tersebut. Berita itu menyebar dari depan, dan dalam waktu sebulan menyebar ke separuh sektor Scorpio. Mereka mengklaim bahwa istana roh jahat dihancurkan dan Marshal Lei Ming telah terbunuh. www.novelhold.com Pembaruan Web Novel Tercepat Palu Dewa adalah artefak terbaik dengan harga sebenarnya, tetapi Raja Chang Feng tidak mengendalikannya sepenuhnya dan tidak dapat menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Tetapi ketika dia menutup pintu Palu Pemurnian Dewa, setelah pemahaman mendalam, dia menemukan bahwa kenyataannya tidak demikian. Dia selalu mengira bahwa Kaisar Dewa Jiuyang lah yang memberikannya kepada Raja Chang Feng untuk menghiasi penampilannya. Kebanyakan dari mereka tidak mempunyai kekuatan. Karena alasan ini, Ji Tian Xing tidak menaruh banyak harapan pada Palu tersebut. Bahkan Kaisar Naga Merah Long Yan pun tidak sebaik. Dalam evaluasi Ji Tian Xing, Raja Chang Feng tidak bisa dibandingkan dengan Jin Yuan dan Hei Long. Segala macam kondisi tidak cukup kuat baginya untuk bertarung. Dia tidak hanya lemah dalam detail dan dangkal dalam fondasi, tetapi juga sedikit lajang dalam pertarungan dan pertarungan. Selain itu, setelah mencapai puncak negara bagian Shen Wang, Chang Feng Shen Wang telah menjalankan tugas untuk Kaisar Dewa Jiuyang, dan hanya memiliki sedikit waktu untuk berlatih dalam pengasingan. Ini jelas merupakan pertumbuhan bibit. Tidak ada yang seperti puncak kerajaan, tetapi tidak ada kekuatan yang sesuai. Di bawah perawatan dan budidaya Kaisar Dewa Jiuyang, ia menjadi Raja Dewa Puncak hanya dalam beberapa ratus tahun. Setelah jatuhnya Dewa Pedang, Kaisar Dewa Jiuyang tidak memiliki orang kuat untuk digunakan, jadi dia dipromosikan secara paksa. Lebih dari 1100 tahun yang lalu, Raja Chang Feng masih menjadi Raja Dewa Tertinggi di Tujuh Alam. Setelah itu, dia memikirkannya dengan cermat dan memahami alasannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Raja Chang Feng adalah produk paralel. Seperti yang diharapkan Ji Tian Xing, mereka akan bertarung selama 2 jam di Bintang Tian Chang, dan kemudian pindah ke kehampaan. Setelah bertempur selama 2 atau 3 jam, Raja Chang Feng akan dikalahkan. Bertarung dengannya di langit Bintang Chang hanya menghancurkan langit dan bumi selama lebih dari 100 ribu li. Dia terbunuh dalam beberapa jam. Bagaimanapun, dia juga merupakan Raja Dewa Tertinggi, dan memegang Palu Dewa Tingkat Raja. Tetapi efektivitas tempur Raja Chang Feng mengecewakannya. Meskipun dengan kekuatan dan kemampuannya, dia pasti bisa membunuh Raja Chang Feng. Berbicara tentang pembunuhan Raja Dewa Chang Feng di awal, sebenarnya menurut Ji Tian Xing agak tidak terduga. Tujuan utama dari upacara penutupan adalah untuk menyempurnakan potongan keilahian, diikuti dengan Palu Raja Chang Feng. Dalam beberapa pertempuran terakhir, dia memanen banyak keilahiannya. 3.958 Bagaimanapun, mereka telah melampaui para dewa ke tingkat yang baru. Ji Tian Xing percaya bahwa tidak hanya Dewa Yu Ming yang dapat melakukannya, tetapi juga 4 dewa lainnya. Misalnya, ketika Kaisar Dunia Bawah menaklukkan surga, dia dapat melindungi surga dari gangguan. Bahkan keinginan untuk campur tangan di jalan surga. Ketika Dewa Tertinggi menguasai cukup banyak aturan, dia dapat memahami kehendak surga, merasakan, memahami, dan menggunakan kekuatan surga. Akhir dari Wudao adalah Sinto, dan akhir dari Sinto itu adalah jalan surga. Inilah yang pernah dikatakan Ji Tian Xing saat mengambil langkah terakhir. Karena setelah menguasai seribu hukum Sinto, kemauan dan kekuatan surga akan terlibat. Pada titik kritis ini, sangat sulit untuk naik. Sebagai Dewa Pedang di masa lalu, dia hanya menguasai begitu banyak hukum Sinto. Jumlah ini hampir mencapai batas Raja Tuhan. Kekuatannya telah meningkat sedikit, dan jumlah hukum Sinto yang dikendalikan secara resmi telah melebihi seribu. Dalam 5 tahun pertama pengasingan Ji Tian Xing, dia menyempurnakan banyak bagian dari Raja Dewa yang kuat. Singkatnya, budidaya selalu menjadi urusan seseorang. Anda tidak bisa mengharapkan orang lain mengajari Anda keterampilan, yang akan menjadikan Anda orang kuat di dunia. Yang dapat ia lakukan adalah berbagi pengalaman dan pemahamannya, membantu mereka memberikan ide dan wawasan pelatihan, serta membimbing dan mencerahkan mereka. Perilaku seperti ini hanya akan merugikan mereka. Tetapi Ji Tian Xing tidak pernah memikirkan cara membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Selain itu, Yu Nyao, Ji Ke, Ji Wu Shuang dan lainnya, kekuatan kemajuannya menjadi lambat. Meskipun usianya baru lebih dari 100 tahun, ia telah berlatih dalam pengasingan selama lebih dari 5.000 tahun. Namun nyatanya, dia telah memutar balikan ruang dan waktu. Ia harus berupa cangkang kosong tanpa landasan dan detail. Di mata orang luar, ini adalah mitos yang luar biasa. Meskipun ia dilahirkan kembali, hanya 100 tahun kemudian, ia memiliki kekuatan saat ini. Lagipula dia tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Pikiran ini terlintas di benak Ji Tian Xing, dan dia merasa perlu menggunakannya sebagai bahan pengajaran negatif untuk mengingatkan kerabat dan teman. Akibatnya, saya terbunuh saat bertemu dengan Raja Puncak Palsu. Diperkirakan Raja Chang Feng lebih banyak dipuji, dan bahkan dia sendiri merasa bahwa dia telah menjadi Dewa Puncak yang sangat berharga. Mengandalkan dukungan dari pihak yang kuat dan promosi dari generasi muda selalu sia-sia. Tak lama kemudian, 5 kapal perang berhenti di atas reruntuhan. Sua-sua, 2,5 tahun berlalu sebelum orang ini datang ke Yuan Xing. Efisiensinya terlalu rendah. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan merasa tidak puas. Lambang dan bendera kapal Dewa adalah simbol Raja Kalajengking Biru. Dia mengamatinya dengan cermat dengan akal ilahi dan melihat bahwa itu adalah 5 kapal Dewa, yang masing-masing panjangnya lebih dari 2.000 kaki, dan bentuknya sangat kuat dan ganas. Oleh karena itu, dia meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi dan menyingkirkan pagoda 9 hari 10 juwe. Kemudian, indera ketuhanannya merasakan bahwa beberapa kapal Dewa sedang menuju keruntuhan. Setelah meninggalkan celah tersebut, Ji Tian Xing bermeditasi dan mengatur nafasnya selama beberapa hari. Setelah kekacauan itu, dia akhirnya mendapatkan kartu ketiga. Ketika dia menyelesaikan pengasingannya, dia telah menyempurnakan palu itu menjadi salah satu alat ajaib dalam hidupnya, yang dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Dalam 5 tahun pertama, ia memurnikan potongan-potongan keilahian, dan dalam 120 tahun terakhir semuanya digunakan untuk memurnikan palu. Ji Tian Xing telah tertutup selama 125 tahun dalam ruang waktu yang terdistorsi. Tanpa disadari, 2,5 tahun telah berlalu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun waktu berlalu. Tentu saja, jika Anda ingin memanfaatkan kekuatan palu secara maksimal, Anda harus berkorban selama bertahun-tahun. Dengan integrasi pikirannya dan palu, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang palu, dan dapat mengendalikannya dengan mudah. Ji Tian Xing menjaga palu tetap hangat dengan hati dan jiwanya, dan mengabdikan dirinya untuk menyempurnakannya. Selama kekuatannya cukup kuat, gunakan ini untuk memanfaatkannya. Nama tidak masalah. Siapa yang menetapkan bahwa artefak yang kuat harus memiliki nama yang bermartabat? Nama barunya adalah palu, sederhana dan jelas. Sekarang palu itu miliknya, tentu saja dia akan memberinya nama baru. Nama asli Sencui sangat keras kepala. Ini adalah bahasa dan perkataan saman kuno. Ji Tian Xing tidak bermaksud menggunakannya. Tetapi Ji Tian Xing menyempurnakan ingatannya akan roh, yang sudah tidak asing lagi. Meskipun Raja Dewa Chang Feng meninggal terlalu cepat, dia tidak memperkenalkan nama dan asal muasal palunya. Artefak asli ini mengandung jejak sajak tao dan kekuatan surga. Setelah lima tahun berlatih, Ji Tian Xing mulai menyempurnakan palu. Bagaimana situasi sebenarnya? Kita harus menunggu dia bertemu dengan Kaisar Dewa, mengamati dan bertarung sebelum kita mengetahuinya. Tentu saja, ini semua hanyalah spekulasi Ji Tian Xing. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Melihat desakannya, banyak jenderal yang terkejut, menunjukkan ekspresi kerinduan dan fantasi. Dia lebih kuat dari yang bisa Anda bayangkan dan Raja Dewa Naga, bukan Raja Dewa Puncak biasa, adalah salah satu yang terkuat. Anda tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Tuhan yang tertinggi. Raja Kalajengking Biru mencibir dan berkata dengan penuh emosi, jadi kalian semua adalah katak di dalam sumur. Raja mau tidak mau mengangguk. Apakah menurut Anda tidak ada kekuatan yang tak terkalahkan di dunia? Wang Dun, Dewa Kalajengking Biru, mengerutkan kening dan bertanya dengan nada bermartabat, apa? Anda tidak percaya, ada beberapa jenderal Raja yang memperlihatkan tampang dan ekspresi aneh. Orang yang tidak mengetahuinya mengira dia sedang menonton adegan tersebut. Raja Kalajengking Biru, dengan caranya menunjuk gunung dan sungai, bisa dikatakan penuh semangat tinggi, penuh kebanggaan dan kemuliaan ketika berbicara tentang adegan Ji Tian Xing menghancurkan kuil. Namun, Raja Dewa Naga, dengan postur menghancurkan yang layu dan membusuk, meratakan tempat ini dengan tanah dan membunuh semua orang. Meskipun mereka waspada dan waspada, mereka meningkatkan pertahanan kuil hingga batasnya, percaya bahwa mereka sangat aman. Pada saat itu, selain Marsikal Lei Ming, ada lebih dari 10 ribu Raja Dewa, hampir 100 Dewa kuat, semuanya menjaga di sini. Raja Dewa Naga menyerbu tempat ini sendirian dan menghancurkan kuil dengan kekuatannya sendiri. Setelah hening beberapa saat, Raja Kalajengking Biru menunjuk keruntuhan di bawah kakinya dan berkata kepada para jenderal, apakah kamu melihatnya? Ini adalah istana roh jahat yang lama. Tetapi melihat betapa berantakan dan terfragmentasinya reruntuhan tersebut, dia dapat membayangkan pertempuran seperti apa yang terjadi di sini. Meskipun demikian, dia tidak mengetahui seperti apa candi tersebut sebelum dihancurkan. Melihat reruntuhan yang hancur, Raja Kalajengking Biru tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak dari sudut matanya dan terkejut di dalam hatinya. Selusin jenderal asing, seperti bintang yang mendukungnya, bersikap hormat. Raja Kalajengking Biru tidak mengetahui Jitiansing ada di sini, jadi dia tampak sombong dan bermartabat, dan tampak seperti orang besar yang sedang memeriksa wilayahnya. 3.959 Jika saya tahu Anda sedang menunggu di sini, saya akan datang menemui Anda untuk pertama kalinya melihat kesusahan Jitiansing. Dia segera menjelaskan sambil tersenyum, mohon maafkan saya. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Makanya dia lebih penurut dan penurut. Tentu saja, Raja Kalajengking Biru mengetahui bahwa Jitiansing telah lama tidak puas dengannya, dan dia dapat digantikan kapan saja. Jitiansing memandang Raja Kalajengking Biru yang menyanjung itu, dan mengerutkan kening. Kalajengking Biru, aku menunggu 2,5 tahun sampai kamu datang. Efisiensi Anda terlalu rendah. Tidak ada yang memperhatikan para jenderal ini, dan mereka tidak berani menunjukkan perbedaan apapun. Mereka semua menunggu dengan alis rendah dan mendengarkan Jitiansing dan Raja Kalajengking Biru. Apakah dia pelindung kita? Ya Tuhan, ini apakah orang kuat yang telah membunuh Raja Para Dewa dan ratusan Raja Para Dewa sendirian? Apakah ini wilayah Raja Tertinggi? Tidak hanya tidak bisa melihat menembus alamnya, tidak bisa merasakan nafasnya, tapi juga tidak bisa membedakan apakah dia nyata atau ilusi, apakah dia Raja Dewa Puncak dari Kerajaan Naga. Bagaimana nafasnya tidak bisa dirasakan, seolah-olah tidak ada. Apakah ini Raja Dewa Naga? Kenapa kamu begitu muda? Segala macam pemikiran terlintas di benak orang. Namun, selusin jenderal tidak memenuhi dengan Jitian Sing. Mereka semua memandangnya secara rahasia. Raja Kalajengking Biru menemani Jitian Sing berbicara, dan menawarkan kebaikan dan kebaikannya. Mereka semua berbaris dan memberi hormat pada Jitian Sing dengan tertib dan penuh hormat. Lebih dari selusin jenderal juga merespons, segera meletakkan senjata mereka dan mengikutinya ke Jitian Sing. Raja Kalajengking Biru menunjukkan warna yang mengejutkan, dan bergegas menuju Jitian Sing dengan wajah tersenyum. Tuan Tian Panjang, itu kamu. Mengapa kamu di sini? Untungnya, Raja Kalajengking Biru melihat wajahnya dan merespons tepat pada waktunya. Orang-orang ketakutan, banyak jenderal tanpa sadar mengorbankan pedang, penuh kewaspadaan menatapnya. Dia berdiri di sana dengan tenang, tenang dan acu-ta'acu, memandangi Raja Dewa Kalajengking Biru dan yang lainnya di kejauhan. Dia berpura-pura batuk, mengangkat tembus pandangnya dan muncul di atas reruntuhan. Batuk, menonton, Raja Dewa Kalajengking Biru juga ingin mencuci otak para jenderal. Dia tidak tahu apa yang harus dibanggakan. Jitian Sing akhirnya tidak bisa menahannya. Tetapi Jitian Sing ada di tempat kejadian, mendengarkan Raja Dewa Kalajengking Biru dengan sangat malu. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk menakut-nakuti para jenderal di bawah komandonya dan membuat mereka memahami dukungan yang kuat. Seribu tahun yang lalu, dia meninggalkan Kerajaan Naga dan menghilang di luar angkasa. Jitian Sing menganggup dan menjelaskan, Kaisar Naga Fengtian adalah Kaisar Naga dari Kerajaan Naga. Dia adalah orang tua yang sangat dihormati. Ia biasanya memakai pakaian linen kasar, sepatu kain hitam, dan topi. Artefak yang sering ia bawa di tubuhnya adalah Gada Naga hitam. Ini. Raja Kalajengking Biru mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya belum pernah mendengar nama ini, tuanku. Apakah kamu mencari orang ini? Pernahkah Anda mendengar tentang Kaisar Fengtianlong? Jitian Sing menatapnya dan bertanya dengan nada rendah. Raja Kalajengking Biru segera mengangkat tangannya dan berkata, Saya ingin mendengarkan perintah Anda. Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata, Aku tidak terburu-buru. Aku menunggumu di sini. Ada yang ingin kukatakan padamu. Melihat Jitian Sing mengangguk sedikit dan tidak lagi menyelidiki masalah tersebut, Raja Kalajengking Biru bertanya dengan hati-hati, Tuan Longtian, jika Anda tidak memiliki perintah lain setidaknya, sebelum mengganti dalang, dia akan disingkirkan. Jitian Sing berkata bahwa untuk mengubah seseorang, Raja Dewa Kalajengking Biru memahami bahwa tidak sesederhana mengubah seseorang. Tidak, tidak, tidak. Raja Kalajengking Biru dengan cepat bersujud dan mengaku bersalah. Suaranya tegas, sesulit apapun tugasnya, bawahan saya akan menyelesaikannya tepat waktu. Tolong percaya padaku, jika Anda tidak bisa melakukannya, Raja akan berubah. Jitian Sing berkata tanpa ekspresi, kesetiaan. Haha orang mati, siapa yang akan setia? Kekuatan-kekuatan di bintang-bintang itu sangat setia kepadanya. Saya khawatir itu tidak mudah. Raja Kalajengking Biru menundukkan kepalanya dan berkata, saya akan mematuhi instruksi, tetapi deratusan bintang adalah tempat Raja Roh Jahat memperoleh kekayaannya. Dia telah beroperasi selama hampir 10 ribu tahun. Hanya setengah tahun, kamu masih memiliki batas waktu kali ini dia tidak berani menjelaskan lagi, jadi dia harus mengakui kesalahannya dengan jujur. Raja Dewa Kalajengking Biru tidak berani berpura-pura bodoh lagi, hanya bisa berlutut untuk mengaku bersalah, bawahan tidak bekerja dengan baik, mohon hukuman orang dewasa. Bagaimanapun, masih ada ratusan bintang di utara bintang jauh yang belum menyerah. Tetapi kecepatannya masih lambat, dari garis depan hingga bintang jauh, ada lebih dari 200 bintang di tengah, semuanya ditempati olehnya. Fakta bahwa Raja Kalajengking Biru dapat mencapai bintang jauh menunjukkan bahwa ia telah menduduki sebagian besar wilayah bintang. Raja sedang mencarinya, Anda harus menggunakan seluruh kekuatan Anda dan mencoba yang terbaik untuk mengetahui beritanya. www.novelhold.com Pembaruan Web Novel Tercepat Raja Dewa Kalajengking Biru dengan cepat mengiakan, membawa lebih dari selusin jenderal kembali ke kapal dewa, dan segera pergi. Ji Tian Xing berpikir sejenak, menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah, kamu pergi melaksanakan tugas dan lapor kepada Raja ini segera setelah kamu mendapat kabar. Bawahan saya belum pernah melihat Sungai Bintang dengan mata kepala sendiri. Wajar saja semua berita ini terdengar dan tidak bisa dipastikan. Raja Kalajengking Biru tampak malu dan menjelaskan, tuanku, wilayah di bawahku berada di bagian selatan, dan Sungai Bintang berada di sebelah wilayah Raja Roh Jahat. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, mengapa semua dikatakan dan didengar. Anda tidak memiliki informasi pastinya. Dikatakan bahwa ada Raja Paradewa yang bertarung di dalamnya dan jatuh di bintang-bintang. Tetapi lebih dari 800 tahun yang lalu, tampaknya terjadi perang besar di Sungai Bintang itu. Banyak bintang yang pecah dan tersebar. Konon pada zaman dahulu, beberapa orang menemukan artefak terbaik di Sungai Bintang. Di antara Scorpio dan Sirius, terdapat Sungai Bintang Raksasa yang sudah lama berdiri. Raja Kalajengking Biru menjawab dengan jujur, itu seharusnya terjadi lebih dari 800 tahun yang lalu. Seperti yang Anda ketahui, jika Anda melanjutkan ke langit utara dari sini, Anda akan tiba di Sirius dalam beberapa bulan. Ji Tian Xing mata berbinar dan bertanya, ada apa? Kapan itu terjadi? Namun, dalam seribu tahun terakhir, sesuatu telah terjadi di Scorpio, yang sepertinya ada hubungannya dengan Raja Tuhan. Raja Kalajengking Biru tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Tuhanku, saya belum pernah mendengar nama Kaisar Naga ini atau melihat penampilannya. Ji Tian Xing menganggup, tentu saja. Ngomong-ngomong, apakah Kaisar Naga itu juga merupakan Raja Dewa Puncak? Setelah mendengarkan dengan seksama, Raja Dewa Kalajengking Biru menganggup dengan sungguh-sungguh, yakinlah, bawahanmu akan melakukan yang terbaik. Informasi apapun tentang Kaisar Tianlong, atau yang diduga terkait dengannya, harus dilaporkan kepada Raja ini. 3960 Dengan cara ini, setengah tahun telah berlalu. Aturan perilakunya sederhana, menyerah atau mati. Tetapi tenggat waktu tiga tahun Ji Tian Xing akan segera tiba. Raja Kalajengking Biru tidak sabar dan tidak mau membuang waktu dengan para Master Bintang itu. Jika dia punya cukup waktu, mungkin dia akan memberi mereka kebaikan dan kekuatan, dan menempatkan para Star Masters di posisi mereka. Pakaian secara berurutan. Sesekali, beberapa astrolog memanggil tentara untuk memberontak dan ditindas oleh Raja Kalajengking Biru. Oleh karena itu, pasukan di bawah Raja Kalajengking Biru tidak menemui perlawanan yang kuat. Tetapi Raja Roh Jahat telah lama, dibunuh, dan sudah tidak ada lagi. Meskipun penguasa ratusan bintang setia kepada Raja Roh Jahat. Dalam enam bulan terakhir, Raja Kalajengking Biru berlari tanpa henti, menyerang bintang demi bintang. Oleh karena itu, setengah tahun setelah dia memurnikan lima bintang limbah. Selain itu, perlu waktu baginya untuk mencapai tujuannya. Tetapi rata-rata, Jitiansing menghabiskan waktu sekitar satu bulan untuk memurnikan bintang limbah. Volume bintang limbah bervariasi dari besar hingga kecil, dan kecepatan pemurniannya bervariasi dari cepat hingga lambat. Belum lagi bintang-bintang limbah yang sunyi dan tandus itu, tetapi bintang-bintang yang mengandung banyak sumber daya, urat mineral dan emas, dimurnikan dan dimakan olehnya. Jitiansing, dalam perjalanannya ke Sungai Star, menemui banyak bintang yang ditinggalkan. Jika ada jejak, dia tidak boleh melewatkannya. Dia harus pergi untuk menyelidikinya. Tetapi Jitiansing memasuki langit berbintang ekstrateritorial untuk menyelidiki misteri hilangnya Kaisar Tianlong, yaitu masalah mencari jarum ditumpukan jerami. Berita yang disampaikan oleh Raja Dewa Kalajengking Biru lebih seperti cerita desas-desus, sehingga sulit untuk menjamin keasliannya. Jika Raja Kalajengking Biru tidak dapat mengetahui tentang Kaisar, dia akan meninggalkan Skorpio dan pergi ke Sungai Bintang di antara dua wilayah bintang. Dia terus bergerak ke utara dengan pedang penguburan. Setelah Raja Kalajengking Biru meninggalkan bintang jauh, Jitiansing juga pergi dengan diam-diam. Telah tercapai. Selanjutnya, kita akan melihat petunjuk apa saja yang dapat ditemukan dari Iliner dan Probe di bawah Skorpion King Biru. Bagaimanapun, dia menduduki Skorpio hanya untuk menghancurkan rencana Kaisar Dewa Sembilan Yang dan untuk menanyakan informasi tentang Kaisar Naga. Langkah pertama buang-buang waktu dan tidak masuk akal. Tetapi Jitiansing tidak berniat untuk tinggal di Skorpio, menyaksikan Raja Kalajengking Biru menempati semua bintang. Pada titik ini, seluruh bidang bintang Skorpio berada di bawah kendalinya, dan dia menjadi penguasa sesungguhnya di bidang bintang. Setelah pertempuran, Raja Kalajengking akhirnya memimpin pertempuran. Setengah bulan kemudian, berita yang dilaporkan oleh Raja Dewa Kalajengking Biru seharusnya tidak ada hubungannya dengan Kaisar Feng Tianlong. Namun sayang sekali Jitiansing membaca semua berita yang dilaporkan, dan setelah menganalisis dan berspekulasi dengan cermat, dia akhirnya mengesampingkan semua kemungkinan. Dia juga ingin membantu Jitiansing mengubah kesannya terhadap dirinya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan kesalahannya. Dia takut ketinggalan berita apapun, menyebabkan Jitiansing tidak dapat menemukan Kaisar Feng Tianlong. Singkatnya, Raja Dewa Kalajengking Biru melaporkan berita berantakan ini kepada Jitiansing, yang akan menyaring mereka. Saya tidak tahu kemana saya pergi atau apa yang saya lakukan tetapi alien itu bukanlah seorang lelaki tua, melainkan seorang lelaki parubaya. Ada juga bintang tertentu, pernah muncul ras asing, berpakaian kain, berambut putih dan berjanggut. Isi mimpinya panjang sekali, tidak lebih dari Anda dilahirkan luar biasa dan ditakdirkan menjadi seorang Kaisar. Misalnya pada suatu bintang, seseorang bermimpi pada saat ia sedang tidur. Ia diminta bermimpi oleh Dewa Tua berpakaian kain dan bertopi bambu. Namun, ada beberapa berita yang membuat orang tertawa dan menangis. Ada juga sebagian kecil tentang kehadiran yang kuat, perwujudan keajaiban, atau penciptaan keajaiban. Sebagian besar berita diduga merupakan pertarungan Raja Dewa Tertinggi, Pertarungan Perbuatan. Perlu disebutkan bahwa Raja Kalajengking Biru melapor kepada Jitian Singh lebih dari 20 kali, dengan total lebih dari 70 berita, sejalan dengan prinsip membunuh secara salah daripada membiarkan pergi. Setelah berkonsultasi, Raja Dewa Kalajengking Biru menyaring beberapa informasi yang mungkin berhubungan dengan Kaisar Naga Feng Tian dan melaporkannya kepada Jitian Singh. Semua domain Scorpio, semua hal aneh yang terjadi di milenium terakhir, telah diselidiki dengan jelas oleh Ailiner dan dilaporkan ke Raja Skorpion Biru. Dalam waktu 6 bulan, Raja Kalajengking Biru mengirimkan pengintai dan Ailinernya untuk menyelidiki berita tersebut. Namun, Jitian Singh hanya menegurnya. Demi keseriusannya dalam bekerja selama 6 bulan terakhir, ia tak terlalu memberikan hukuman apapun. Raja Kalajengking Biru memanggil Jitian Singh untuk mengaku bersalah, menyatakan bahwa dia tidak menyelesaikan tugasnya dan meminta Jitian Singh untuk menghukumnya. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Mendengar pemikiran seperti itu, Raja Kalajengking Biru tiba-tiba merasa bahwa setia kepada orang kuat seperti Longtian bukanlah hal yang buruk. Karena dia dapat melihat bahwa langit naga berbeda dari Raja Dewa puncak biasa, dibandingkan dengan Raja Dewa angin panjang, pada dasarnya berbeda. Pada akhirnya, dia memilih untuk percaya pada jawaban terakhir. Pikiran Raja Dewa Kalajengking Biru memunculkan ide ini, merenung dengan tenang, merenung untuk waktu yang lama. Atau, dia tidak berencana memeras sumber daya budidaya Scorpio dari Scorpio apakah dia melupakannya? Atau apakah dia merasa situasi keseluruhan tidak stabil dan tidak cocok untuk mencari sumber daya untuk saat ini? Mengapa Raja Dewa Naga memberi saya perintah, tetapi tidak mengizinkan saya mencari sumber daya? Sebelum Raja Roh Jahat menjadi penguasa domain, dia harus melaksanakan perintah Raja Chang Feng, mencari sumber daya bintang dan menyerahkannya kepada Raja Chang Feng. Adalah menguntungkan untuk mendukung Raja Roh Jahat secara diam-diam. Selain itu, dia bingung dan terkejut. Setelah menerima panggilan, suasana hatinya sedang baik dan sangat berterima kasih kepada Jitian Sing. Inilah yang diimpikan oleh Raja Kalajengking Biru. Entahnya, dia, Master Domain, memiliki kebebasan dan kekuasaan yang besar. Ini menunjukkan bahwa Jitian Sing telah sepenuhnya mendelegasikan kekuasaan kepadanya dan sangat percaya padanya. Pesan Jitian Sing tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi Raja Dewa Kalajengking Biru. Hanya ketika ada peristiwa besar atau darurat, Raja Kalajengking Biru perlu melapor kepadanya. Hanya ada satu tujuan, yaitu menguasai wilayah bintang Scorpio dengan kuat dan mencoba memperluas kekuatannya sendiri. Saat dia tidak berada di Scorpio, Raja Scorpio Biru akan memutuskan semuanya sendiri. Pada saat yang sama, Jitian Sing juga mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Scorpio dan melakukan perjalanan ke kawasan bintang lainnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam beberapa tahun. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade atau ratusan tahun. Ketaatan ratusan astrolog terbatas pada permukaan saja saat ini. Raja Kalajengking Biru harus menggunakan banyak cara untuk mengendalikan bintang-bintang itu. Dia tahu bahwa banyak hal yang harus dilakukan Raja. Dia mengirim pesan kembali ke Raja Dewa Kalajengking Biru, memerintahkan Raja Dewa Kalajengking Biru untuk mengelola seluruh wilayah bintang dan menenangkan situasi sesegera mungkin. Terima kasih telah menonton!